hai oke teman-teman welcome back to my channel jadi di video kali ini saya akan share sebuah tutorial bagaimana cara membuat video cinematic di map freefire dan untuk hasil videonya seperti ini oke untuk aplikasi yang kalian perlukan hanya kinemaster saja dan jika sudah install aplikasi kinemasternya langsung aja kita masuk ke video tutorialnya let's go selamat menikmati oke teman-teman untuk langkah yang pertama langsung aja kalian masuk ke in-game freefire nya terserah kalian mau di map bermuda atau di map purgatory atau mungkin di kalahari juga boleh tapi di sini saya sebagai contoh biar enggak ada yang rusuh saya buat di training ground ya oke tanpa banyak bahasa bahasi lagi langsung aja kita masuk ke caranya pertama kalian klik aja pengaturan kemudian kalian ke control kemudian pilih custom hood lalu di sini kalian pindahin aja semua tombol yang ada di bagian kanan sini ya kalian pindahin aja ke bagian kiri sebelah sini kalian pindahin semua pokoknya kalian pindahin semua tombolnya biar enggak ada yang kelihatan waktu kalian buat adegan sinematiknya ya oke jika sudah kalian simpan aja kalian kembali oke disini semua tombolnya udah hilang di bagian kanan sini kemudian lanjut aja kalian lari ke sebuah bangunan ya misal oke disini kalian lari disini kemudian kalian jongkok lalu kalian ubah view videonya misal kalian mau buat di bagian sebelah sini untuk sinematiknya ya jika kalian sudah seperti ini langsung aja kalian geser analognya perlahan ke arah kiri seperti ini ya oke seperti itu kemudian kita cari view sinematiknya lagi oke oke kira-kira disini kalian harus mepet ke tembok ya kemudian kalian jongkok lagi lalu ubah view videonya kalian bergerak lagi ke arah kiri oke disini saya akan buat dua contoh aja ya tapi jika kalian ingin buat banyak ya kalian bisa kalian buat sendiri tapi disini saya sebagai contoh saya buat dua aja ya oke langsung aja kita masuk ke tahap pengeditannya let's go oke jika kalian sudah masuk ke aplikasi game masternya langsung aja kalian buat proyek video baru dengan aspek rasio 16 banding 9 oke jika sudah disini langsung aja kalian pilih media kemudian kalian masukkan video mentahan free fire yang udah kalian buat oke jika sudah disini kalian ambil aja bagian di view sinematiknya ya kalian potong aja videonya kalian hapus yang tidak penting oke jika kalian sudah ambil view sinematik di videonya langsung aja kalian klik videonya lalu kalian pilih menu ini kemudian kalian klik tanda sama dengannya oke jika sudah kalian perbesar aja kalian ambil di bagian sini di bagian video sebelah kanan seperti ini oke jika sudah kalian centang dan oke untuk hasilnya kira-kira seperti ini ya jika sudah seperti ini langsung aja tinggal kalian simpan aja selamat menikmati 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 selamat menikmati